Binatang Sulingji berdiri di tengah alun-alun, memandang rendah ketiga orang Jitiansing. 34 boneka tersebar dan dikelilingi oleh ayah dan anak mereka. Di luar lingkaran pengepungan, Marsikal menghedan 24 kapten lapis baja emas juga menatap sambil mencibir. Suasana di alun-alun itu bermartabat, dan perang akan segera terjadi. Di bawah pengepungan yang berat, Ji Wuheng dan Ji Wushuang sama-sama terlihat bermartabat dan memegang pedang batu sumber. Hanya Jitiansing yang tampak acu-ta'acu, dengan sikap ringan, tanpa rasa khawatir. Bahkan, dia memandang Marsikal menghe dengan tenang dan bertanya, binatang roh virtual ini dan boneka-boneka jelek dan inferior itu adalah yang disebut gada asasin. Jika Anda hanya memiliki kemampuan ini, saya menyarankan Anda untuk menunggu tiga hari. Ketika kapten dan prajurit di bawah komandomu semuanya ada di sini, kamu mungkin bisa memberiku sedikit tekanan jika kamu bertarung di sudut. Nada suara Jitiansing tenang dan kalem. Itu bukan gertakan, tapi pernyataan fakta. Marsikal menghedan banyak kapten emas, tapi di mana mereka akan mempercayainya. Penonton bersorak atau tertawa. Bajingan teran, kamu begitu sombong dan melanggar hukum. Orang kasar yang bodoh, sepertinya kamu belum pernah mati. Kamu tidak tahu apa itu rasa takut. Hahaha gila, bocah itu gila. Di hadapan begitu banyak orang kuat yang terkepung, dia masih bisa menyombongkan diri tanpa mengubah wajahnya. Benar-benar sombong sampai level tertinggi. Saya mengagumi dia karena karakter bicaranya yang keras ketika dia sekarat. Marsikal menghe juga menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan mencibir dengan nada menghina, Jitiansing, kamu sombong. Lagi pula, kamu akan segera mati. Jika kamu berlutut dan bersujud kepadaku memohon belas kasihan, mungkin aku akan menunjukkan belas kasihan dan meninggalkanmu secara keseluruhan. Tubuh Tepat pada waktunya, saya juga dapat mengambil tubuh anda dan pergi ke kaisar untuk mendapatkan pujian. Hahaha Mendengar Marsikal menghe menghina Jitiansing, Ji Wuheng dan Ji Wushuang memiliki mata dingin dan dipenuhi amarah. Ayah adalah Tuhan yang maha kuasa dalam diri mereka hati. Surga tertinggi tidak akan pernah bisa dinodai oleh siapapun. Dengan marah, Ji Wushuang akan melangkah maju dan menyerang dengan pedang. Jitiansing mengulurkan tangannya, menekan bahunya, dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, ya ya, jangan terpengaruh dengan perkataan musuh. Itu hanya serangan pikiran tingkat terendah. Terlebih lagi, itu hanyalah sekelompok semut yang lemah dan bodoh. Bagaimana bisa seekor singa peduli dengan provokasi semut? Ji Wushuang menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, instruksi ayah, yang tulis anak itu. Ji Tiansing menganggup dengan gembira di wajahnya dan berkata, semut ini harus diserahkan kepada ayahku. Nanti, ayah akan memberimu beberapa mulut hidup, agar kamu bisa berlatih metode pedang dan tubuh. Melihat adegan ini, Marsikal Meng He dan Kapten Jin Jia tertawa terbahak-bahak. Marsikal Meng dia benar-benar terdiam. Dia menunjuk ke arah Ji Tiansing dan berkata dengan dingin, Ji Tiansing, aku membuka mata hari ini. Kamu sekarat, dan jangan lupa untuk menidurkan anak-anakmu. Aku memutuskan untuk tidak membunuhmu. Aku akan mengalahkanmu sampai mati. Kematian dan berlutut di tanah untuk memohon belas kasihan. Saya ingin kedua anak Anda melihat dengan mata kepala sendiri betapa tidak kompeten dan rendah hati Anda. Dan beritahu mereka bahwa mereka harus membayar harga yang mahal karena berpura-pura dipaksa. Kapan kata-kata itu jatuh, Marsikal Meng dia mengayunkan pedangnya dan memerintahkan penyerangan. Tiba-tiba, binatang dunia roh virtual itu meraung dan berlari keluar dengan kilatan cahaya hitam. Sosoknya menghilang dalam sekejap, dan saat berikutnya ia melintasi jarak 10 mil, bergegas ke atas kepala Ji Tiansing, dan mengangkat kedua cakarnya untuk memukulnya dengan keras. Ji Tiansing telah berdiri di tempat yang sama, sekolah dengan postur yang kuat, akan melindungi kedua anak di belakang. Ketika dua cakar binatang dunia roh virtual jatuh dari langit, dia perlahan mengangkat tangan kanannya, mengepalkan tinjunya dan meledakkannya. Cahaya tinju emas, yang merupakan zat seperti koagulasi, membawa bayangan virtual gambar naga di gunung, dan langsung mengenai binatang dunia roh virtual. Bang! Dengan ledakan besar, tinju seperti naga menghantam kepala binatang dunia roh virtual. Cakar depannya yang tajam, taring penuh mulut besar, serta kepala yang besar, hancur berkeping-keping dan berlumuran daging dan darah. Oh! Dalam jeritan melengking, makhluk dunia roh virtual, yang kehilangan kepalanya, terjatuh ke belakang dan menghantam ola utama kuil. Istana megah setinggi tiga lantai itu langsung hancur berkeping-keping dan terciprat debu. Mayat binatang dunia roh virtual tanpa kepala jatuh di reruntuhan istana, mengejang dengan hebat, dan darah hitam terus-menerus keluar dari rongga leher. Nafas kehidupannya dengan cepat menghilang, tubuhnya berangsur-angsur menjadi dingin, kosong, dan segera menghilang. Suatu gerakan. Ji Tian Xing membunuh hewan legendaris dunia roh virtual hanya dengan satu kepalan tangan. Gambaran yang begitu menakutkan membuat Marsikal Meng He dan Kapten Jin Jia menatap dengan ngeri dan membuka mulut. Ketakutan yang tak tertandingi, dari hati mereka, menyebar ke seluruh tubuh. Akibatnya, mereka ketakutan dan bahkan tidak berteriak ketakutan. Pada saat ini, lima belas boneka Tianzan yang ganas dan ganas mendatangi Ji Tian Xing di depannya. Mereka mengangkat tinggi pisau daging dan tombak, dan melepaskan gerakan membunuh yang menghancurkan langit dan bumi, membunuh Ji Tian Xing, Ji Wu Hen dan Ji Wu Shuang. Sebelum pedang itu datang, tekanan takasat mata ditekan seperti gunung, menutupi seluruh lapangan. Pada saat kritis, Ji Tian Xing masih tenang dan tenang sambil mengangkat tangannya. Sua-sua. Dalam sekejap, dia membuat bayangan palam emas yang dikelilingi oleh 30 lampu petir, dan menebas 15 boneka itu seperti pedang raksasa. Kemudian, suara tumpul, bang-bang-bang-bang-bang, terdengar satu demi satu, memekatkan telinga. Lima belas boneka Tianzan semuanya dibelah menjadi dua bagian oleh telapak tangan emas, dan disiram dengan puing-puing logam. Kekuatan tumbukan yang dahsyat dan tak tertandingi membuat mereka terbang mundur dan menabrak istana di sekitarnya. Tiba-tiba, empat istana di sekitar alun-alun hancur menjadi reruntuhan. Lima belas boneka Tianzan juga diubah menjadi tumpukan besitua, berguling dan meronta di reruntuhan. Busur guntur berwarna-warni, seperti rantai di sekelilingnya, segera membakarnya menjadi minuman bersoda. Pada saat ini, sembilan belas boneka Tianzan lainnya bergegas menuju Jitiansing dengan gagah berani dan bergandengan tangan untuk mengepungnya. Seratus pedang dan pedang menyala, menutupi setengah dari alun-alun. Jitiansing berdiri tak bergerak, mengangkat tangannya lagi, dan memainkan lusinan pedang emas yang mempesona. Wah, wah, wah. Cahaya pedang yang menyilaukan terbang ke langit dan mengalahkan serangan banyak boneka. Kemudian, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuh boneka itu, dan serangkaian suara teredam terdengar, menimbulkan percikan darah dan puing-puing. Yang lebih menakutkan adalah setiap cahaya pedang tidak jatuh ke langit, dan semuanya menembus titik vital boneka pertempuran surgawi. Kesembilan boneka Tianzan tidak mati, melainkan jatuh dari langit seperti pangsit dan jatuh di alun-alun. Sebelum mereka bisa bangkit dan bertarung lagi, Jitiansing membuat beberapa rantai emas, mengikatnya menjadi satu dan memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa. 2662 Tidak diragukan lagi bahwa Jitiansing sengaja meninggalkan 19 boneka tersebut untuk dilatih oleh kedua anaknya. Pada titik ini, binatang dunia roh virtual dan 34 boneka diselesaikan oleh Jitiansing. Sebelum dan sesudah beberapa saat bernafas, prosesnya garing. Ini benar-benar pembunuhan kedua. Marsikal Menghe dan 24 kapten lapis baja emas semuanya merasa mati rasa dan kedinginan di seluruh kepala mereka, menunjukkan ekspresi panik dan putus asa. Jika mereka tidak menyaksikan keseluruhan prosesnya, mereka tidak akan pernah percaya bahwa seseorang bisa sekuat itu. Gada pembunuh Marsikal Menghe, yang disiapkan dan disembunyikan dengan hati-hati selama bertahun-tahun, sangat rentan. Pasir dan pasir. Jitiansing berjalan perlahan ke arah kerumunan, dan terdengar sedikit langkah kaki di kakinya. Marsikal Menghe dan banyak kapten emas tiba-tiba terbangun karena ketakutan. Banyak kapten baju besi emas mau tidak mau mundur. Jijitiansing, saya seorang pejuang Tianzu, dan saya bukan orang yang rakus hidup dan takut mati. Jika Anda ingin membasu istana dengan darah, kami akan bertarung bersama Anda sampai akhir dan membakar semua giyok dan batu. Marsikal Mengh dia merasa tidak nyaman di hatinya, tetapi suaranya meraung. Tidak hanya Jitiansing dan putranya, tetapi juga lebih dari 20 kapten baju besi emas, juga menyadari bahwa dia galak dan lemah semangatnya. Jitiansing tertawa tidak setuju, semua batu giyok dan batunya terbakar. Kamu belum memenuhi syarat. Ketika suara itu jatuh, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan memegang rumus pedang untuk menunjuk ke langit. Hujan pedang. Dengan minumannya yang sedikit, ada ribuan cahaya pedang emas yang bersinar di langit, yang jatuh seperti tetesan air hujan. Wah, wah, wah. Ribuan lampu pedang terkondensasi menjadi jaring pedang dan jatuh, menutupi Marsikal Mengh dan 24 kapten emas. Menyilaukan pesawat ulang alik terbang cahaya pedang emas, seperti meteor, seperti kilat untuk membunuh orang, sehingga seluruh kotak berwarna emas. Kecepatan cahaya pedang sangat cepat dan ganas, yang membuat orang tidak bisa menghindar. Dalam sekejap mata, Marsikal Mengh dan 24 kapten lapis baja emas masing-masing terkenal lebih dari 10 pedang. Suara tumpul, bang-bang-bang, terdengar terus-menerus, dan jeritan satu demi satu bergema di langit. Aliran darah umu terciprat, sekelompok daging dan darah berserakan di alun-alun. Jitiansing hanya berdiri di tempat yang sama, berdiri dengan tangan negatif dan melihatnya tanpa ekspresi. Ribuan pedang emas yang bersinar, seolah-olah memiliki kehidupan, dengan gila-gilaan menggantung banyak orang kuat yang membelah langit. Setelah waktu 4 menit, seorang kapten lapis baja emas tidak dapat bertahan dan digantung oleh cahaya pedang. Tubuhnya yang besar dan tinggi tertusuk ratusan lubang darah oleh cahaya pedang, seperti saringan yang pecah. Bahkan setelah dia jatuh ke tanah, Jiang Wang tidak berhenti menggantung, dan segera menghancurkan tubuhnya hingga berkeping-keping. Lalu, yang kedua, yang ketiga, yang keempat banyak kapten lapis baja emas jatuh satu demi satu. Setiap kapten baju besi emas yang jatuh akan menemui akhir yang menyedihkan. Pada dasarnya, mereka mati tanpa tubuh utuh. Adegan tragis seperti itu membuat para kapten yang terluka parah dan putus asa merasakan ketakutan dan keputus asaan yang tak ada habisnya. Segera, 20 waktu istirahat berlalu. Cahaya pedang menyilaukan yang terbang di seluruh langit akhirnya menghabiskan kekuatannya dan perlahan menghilang. 24 Kapten Baju Besi Emas, 21 Digantung Hanya tiga kapten yang selamat, tetapi semuanya berkulit hitam dan biru. Tubuh mereka seperti sarang lebah, mengeluarkan darah. Marsikal Meng dia masih hidup, tapi dia juga terluka parah. Dia terlihat sangat menyedihkan. Keluar dari alun-alun, kapten bergegas keluar istana dengan tiga pedang. Dia telah melupakan keberanian dan integritas orang-orang Fartian. Bahkan mengurangi ratusan juta sumber daya di istana dewa, dia tidak berani berharap. Dia hanya ingin melarikan diri dari tempat ini dan menyingkirkan Jitiansing, iblis yang mengerikan. Agar berhasil melarikan diri, dia dan tiga kapten Baju Besi Emas melarikan diri secara terpisah. Namun, sejak pertempuran dimulai, Jitiansing telah membuat pengaturan dan pengaturan. Ketika dia melihat Marsikal Mengheda dan yang lainnya melarikan diri, dia masih berdiri di tempat yang sama dengan tenang dan tidak berniat mengejar dan membunuh. Karena naga putih dan empat binatang suci sedang menjaga di sekitar istana dewa Tuhan. Baru kali ini, mereka telah membunuh ratusan penjaga lapis baja hitam yang mencoba melarikan diri. Ketika Marsikal Mengheda dan ketiga kapten Baju Besi Emas melarikan diri ke tepi istana dewa pemotong surga, mereka segera menghentikan mereka. Bang, bang, bang. Setelah suara yang mengguncang bumi, tiga kapten lapis baja emas terbunuh di tempat. Marsikal Mengheda juga ditangkap oleh naga putih, mencubit lehernya dan membawanya kembali ke alun-alun dan melemparkannya ke depan Jitian Singh. Kotoran Marsikal Mengheda, yang berlumuran darah, menghantam tanah emas dan batu, dan jatuh di kaki Jitian Singh. Jitian Singh memandangnya dari posisi komando, dan berkata tanpa ekspresi, saya memberi Anda kesempatan untuk memanggil armada di bawah komando Anda, dan kemudian melakukan pertempuran yang menentukan tiga hari kemudian. Sayang sekali Anda menolak dan bersih keras untuk mati. Sekarang, kamu tidak punya kesempatan. Jangan meminta belas kasihan. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Anda, tetapi Anda pantang menyerah dan pantang menyerah. Oleh karena itu, saya tidak ingin membuang waktu bersama Anda dan mencari jiwa secara langsung. Saat dia mengatakan ini, Jitian Singh mengangkat tangan kanannya dan menjalankan teknik pencarian jiwa. Cahaya hitam dingin misterius keluar dari telapak tangannya. Marsikal Mengheda tiba-tiba menunjukkan ekspresi ketakutan dan gemetar di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, dia menyadari betapa buruknya kekuatan dan kemampuan Jitian Singh. Sesuatu tiba-tiba terlintas di benaknya. Sebelumnya Jitian Singh mengetahui bahwa dia telah memberitahu Kaisar Langit, tetapi dia tidak menghentikannya. Setelah itu, Jitian Singh berkata bahwa meskipun Kaisar diberitahu tentang berita tersebut, itu tidak ada gunanya. Tidak mungkin datang ke Ziksiao Singh untuk menyelamatkannya. Terlebih lagi, jika Kaisar mengetahui Jitian Singh ada di sini, dia tidak akan berani datang. Saat itu, Marsikal Mengh dia tidak mengerti maksud Jitian Singh. Sekarang dia akhirnya mengerti. Dia yakin dan yakin. Karena dia tahu bahwa kekuatan dan kemampuan Jitian Singh lebih menakutkan daripada Kaisar Agung. Memikirkan hal ini, dia harus melepaskan martabat dan integritasnya, dan segera membuka mulutnya dan berteriak. Tidak. Jitian Singh, selama kamu bertanya, saya akan menjawab semuanya dengan jujur. Hati penuh dengan penghinaan dan keputusasaan. Jitian Singh perlahan menarik tangan kanannya dan bertanya dengan penuh minat. Oh. Kamu lebih baik mati daripada mengikuti. Bagaimana kamu bisa begitu peka? Marsikal Mengh dia tidak menjawab, dan berkata dengan suara rendah, saya tahu itu saya akan mati hari ini. Saya tidak ingin Anda melepaskannya. Saya hanya berharap setelah saya menjawab pertanyaan Anda, Anda dapat memberi saya waktu yang menyenangkan. Kita semua adalah dewa sejati, dewa di atas semua makhluk hidup. Saya harap Anda bisa memberi-berikan aku wajah yang baik, dan jangan menghina kekuatan sucimu. Jitian Singh mengangguk sambil tersenyum, bagus. Segera, dia membuka mulutnya dan bertanya, di mana sarang lama orang-orang, Fathian. Seberapa jauh dari bintang Ziksiao? Marsikal Mengh, dia tidak ragu-ragu menjawab, Beskem kami berada di wilayah bintang Huntian, tebanglah bintang langit. 900 tahun yang lalu, rakyat kita menguasai seluruh wilayah bintang Huntian dan menamainya sebagai wilayah bintang langit yang terpotong. Dari bintang Ziksiao hingga Fathian Singh, terdapat tiga wilayah bintang. Biarpun itu kapal perang kelas dewa. 2663. Marsikal Mengh tidak hanya menjawab pertanyaan sesuai fakta, tetapi juga menyebutkan tiga kawasan bintang yang dilaluinya. Wilayah bintang Qingyang, domain bintang Naga Hitam, dan domain bintang Fangang. Wilayah bintang ketiga ini tidak kalah luasnya dengan wilayah bintang Ziksiao. Ada ratusan dunia dan puluhan ribu bintang di setiap wilayah bintang. Ada juga banyak area terlarang yang berbahaya, dan ada juga bintang terang. Setelah Marsikal Mengh menjawab, Jitian Singh menanyakan pertanyaan kedua. Selain Kaisar Agung, siapakah yang terkuat di alam dewa sejati? Di mana sekarang? Marsikal Mengh dia memikirkannya sejenak, lalu dia berkata, jumlah orang kuat di alam dewa sejati alam dewa setidaknya lebih dari seratus, dan saya tidak bisa menjelaskannya. Namun, di antara ratusan dewa sejati, sembilan adalah pemimpin pasukan kita. Orang pertama di bawah Kaisar adalah Tian Su, putra Kaisar. Tian Su dihargai oleh para dewa sejak dia masih muda. Dia diterima sebagai murid pintu dekat. Dia mengajar dan mengajarkan kekuatan gaib dari berbagai batas. Dia dikenal sebagai roh jahat pertama di dunia. Dia memiliki tujuh bintang di tubuhnya. In hanya dalam 300 tahun, dia telah mencapai tingkat kesembilan dari kondisi dewa sejati. Kekuatannya adalah yang kedua setelah Kaisar Agung. Dia memiliki kekuatan tempur yang menakutkan dan memiliki keterampilan sihir tertinggi. Dia disebut Dewa Perang Langit Bintang oleh keluarga ku. Mendengar ini, Jitian Singh mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi yang sangat tertarik. Kaisar Tiansu, tubuh roh Yao yang bintang tujuh, diterima sebagai murid dewa dunia atas. Dia juga dinobatkan sebagai bintang dewa perang. Haha menarik, Marsikal. Meng dia tidak menjawab dan tidak ingin mengatakan apa-apa lagi tentang hal itu. Meskipun, dalam pikirannya, kekuatan dan status Jitian Singh tidak dapat dibandingkan dengan Kaisar Agung dan Tiansu. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Setelah hening beberapa saat, dia melanjutkan dengan berkata, selain Kaisar Tiansu, orang kuat ketiga adalah Janda Permaisuri Yun Suyan. Janda Permaisuri hidup mengasingkan diri di dalam istana, jarang muncul, dan merupakan yang paling misterius. Dikatakan bahwa Permaisuri bukanlah darah keluarga kami, tetapi reinkarnasi dari Raja Dewa Dunia Atas, yang lahir di keluarga Suiling. 800 tahun yang lalu, ketika Kaisar Agung bertempur di langit berbintang, dia bertemu dengan Yun Suyan, putri suci warga negara Suiling. Dia kagum dengan penampilannya yang cantik dan bakatnya yang luar biasa. Oleh karena itu, Kaisar Agung menjarahnya ke bintang langit yang terpotong, setelah 100 tahun berpengaruh, dia memenangkan hatinya. Lebih dari 300 tahun yang lalu, Yun Suyan melahirkan Kaisar Tiansu, dan dia tidak pernah muncul lagi. Marsikal Zengnan pernah menyebutkan bahwa Yun Suyan adalah orang kuat di alam atas. Alasan mengapa dia tidak terbang adalah karena dia ingin mengubah hidupnya melawan surga dengan bantuan kekuatan sihir kuno, yang diperkirakan akan berdampak pada situasi Raja Dewa tertinggi dalam kehidupan ini. Berbicara tentang ini, Marsikal Meng matanya penuh dengan pemujaan dan kerinduan. Rao adalah Jitian Singh, begitu tenang seperti air, dia tidak bisa menahan cemberut dan berpikir dalam hati, awan asap. Ada puluhan ribu dewa di alam atas. Saya belum pernah mendengar nama ini. Orang ini pasti, punya mendapat peluang besar. Dia tidak hanya dapat bereinkarnasi, tetapi juga mengubah hidupnya melawan surga dan berdampak pada kerajaan Tuhan. Ini adalah bencana besar. Jika tidak dapat diberantas, itu akan menjadi bencana. Pada saat ini, Marsikal Meng He melanjutkan dengan berkata, orang kuat keempat adalah penguasa kekaisaran yang dihormati. Dia bukan hanya tangan kanan dan penasihat militer kaisar agung, tetapi juga pemimpin spiritual jutaan rakyat kita. Reformasi dan inisiatif yang membuat bangsa kita berkembang pesat dan berkembang biak, sehingga memiliki kemampuan untuk menyatukan dunia. Tanpa menunggu Marsikal Meng selesai, Jitian Sing melambaikan tangannya dan berkata, kaisar tidak membutuhkan untuk menyebutkannya. Dia telah dibunuh oleh ku. Marsikal Meng dia tiba-tiba terdiam, penuh keterkejutan mengangkat kepalanya, menatap Jitian Sing dengan ngeri. Setelah sekian lama, dia menjadi tenang dan berkata dengan suara rendah, selain guru kaisar, pelindung Dharma kiri dan kanan kaisar agung juga merupakan orang kuat yang misterius dan tidak dapat diprediksi. Meskipun, status mereka lebih rendah daripada status mereka. Tuan Kekaisaran, dan mereka jarang muncul. Tetapi kekuatan mereka lebih kuat dari guru kaisar, dikatakan bahwa mereka semua adalah tujuh orang kuat di alam Dewa Sejati. Di bawah dua pelindung Dharma, ada empat Marsal. Mereka adalah Marsikal Zeng Dong, Marsal Zeng Ki, Marsikal Zeng Bei, dan Marsikal Huguo. Kekuatan keempat Marsal serupa, dan kekuatan Marsikal Agung Negara Perlindungan relatif kuat. Bertahun-tahun yang lalu, ia mencapai enam tingkat negara Dewa Sejati. Tiga. Lainnya Marsal juga benar Tuhan menyatakan enam, efektivitas tempur sebenarnya tampaknya sedikit lebih kuat daripada Marsal Selatan. Setelah Marsikal Ji menyelesaikan ekspedisinya, masih ada empat Marsal yang tewas. He he, kamu benar-benar berbakat dan kuat. Marsikal. Meng dia merasakan rasa bangga yang kuat di dalam hatinya dan berkata sambil tersenyum ringan, itulah sifatnya. Jika tidak, apakah keluarga kita akan dilindungi oleh para Dewa Dunia Atas? Keluargaku telah diberkati oleh Tuhan dan bermandikan kemuliaan Tuhan. Tentu saja, itu seperti harimau bersayap dan naga yang terbang di seluruh dunia. Ji Tian Xing, meskipun Anda sangat kuat, saya tetap ingin menasihati Anda. Terhadap keluarga saya, ini pasti jalan buntu. Jika Anda cukup pintar, Anda harus berbaikan dengan Kaisar kami pada waktu yang tepat. Selama Anda bersedia bekerja untuk Kaisar Agung. Ji Tian Xing menyelah kata-katanya dengan mencibir, dan berkata dengan bercanda, bertahun-tahun yang lalu, sebelum Kaisar Agung dan saya bertarung, saya juga mengucapkan kata-kata ini. Dia tidak hanya ingin untuk menjadikanku Marsikal Agung, tetapi juga untuk membantuku menerobos para Dewa dan terbang ke dunia atas. Tapi aku menolaknya dan memukulinya begitu keras hingga aku hampir tidak membunuhnya. Petik 2 Petik 2 Marsikal Meng dia terdiam lagi, wajahnya kaku dan jantungnya berdebar-debar. Di hadapan Ji Tian Xing, seorang pria misterius dan sombong, dia merasa semua kata-katanya pucat dan konyol. Ji Tian Xing berpikir sejenak dan menanyakan pertanyaan ketiga, berapa banyak orang yang kamu miliki? Semua prajurit lapis baja hitam yang mengikuti armada memiliki kekuatan Wu Sheng Jing. Saya penasaran, berapa banyak orang suci bela diri yang ada di suku Fathian? Bagaimana mereka tumbuh dewasa? Marsikal Menghe berkata sambil tersenyum, Kaisar telah bekerja keras selama 800 tahun untuk menyelesaikan masalah reproduksi bangsa kita. Akibatnya, seribu tahun yang lalu, hanya ada 8 miliar orang-orang berkewarga negaraan kita, tetapi sekarang jumlahnya telah melonjak menjadi lebih dari 30 miliar. Tidak banyak sumber daya yang dapat mendukung lebih dari 30 miliar orang yang membantai Tian Xi. Oleh karena itu, kita harus berperang melawan bintang-bintang, menduduki lebih banyak wilayah, dan menjarah lebih banyak sumber daya. Mendengar ini, Ji Tian Xing di sisi naga putih tidak bisa menahan diri untuk tidak memasukkan sepatah katapun. Sial, menurut apa yang kamu katakan, apakah kamu masih dipaksa berperang melawan orang-orang Tian? Yang paling terkutuk adalah guru Kaisar yang menyebalkan itu, membiarkanmu berkembang biak seperti tikus, menyakiti 3.000 dunia. Marsekal Meng diam liriknya, tidak menjawab, dan kemudian berkata, ada pun jumlah orang suci bela diri, setidaknya ada ratusan juta. Lagi pula, mustahil bagi kita untuk mendapatkan rahmat ilahi. Namun mereka yang sudah mencapai tingkat perampokan bisa pergi ke kuil ibadah di berbagai negara untuk menerima baptisan rahmat Tuhan. Setelah dibaptis dengan cahaya ilahi, mereka bisa langsung menerobos ke tanah suciwu. Setelah beberapa tahun berlatih, Anda dapat bergabung dengan armada dan bertarung di langit berbintang. Ketika Bailong mendengar matanya menatap, dia berseru dengan takjub, bukan? Baru saja tiba di alam penjarahan, setelah pembaptisan cahaya ilahi, Anda langsung pergi ke tanah suciwu. Melewati sembilan bencana. Cahaya apa yang bisa menyelamatkan mereka dari sembilan bencana? 2664. Wajah Bailong tidak hanya berubah secara dramatis, tetapi juga penuh dengan keterkejutan. Jitiansing juga mengerutkan kening, wajahnya menjadi sangat bermartabat. Bahkan Ji Wuheng dan Ji Wushuang menyadari masalahnya dan menunjukkan keterkejutan yang kuat. Jitiansing terdiam dan tidak berbicara, tetapi banyak pikiran muncul di benaknya. 3.000 dunia dan 10.000 kebangsaan di dunia semuanya dibatasi oleh aturan surga. Tidak peduli seni bela diri semua kelompok etnis, atau bunga, pohon, burung, dan hewan, semua makhluk hidup harus menjalani sembilan kali pembaptisan bencana alam jika mereka ingin menjadi dewa. Ini adalah aturan surga, tidak ada seorang pun atau Tuhan yang dapat mengubahnya. Bagaimana orang Fengtian bisa menerobos surga-surga tanpa menjarah manusia? Bagaimana mungkin? Bahkan jika saya berada di dalam rumah saya di kehidupan sebelumnya, bahkan jika saya memiliki kekuatan Raja Dewa tertinggi, saya tidak dapat mengendalikan aturan surga. Apa roh suci di balik klan Fathian yang dapat mengendalikan alam surga dan mengubah aturan surga? Pikirkan di sini, jiswasana hati Tian Xing agak berat, entah kenapa merasakan tekanan yang sangat besar. Pada saat yang sama, hatinya penuh dengan keraguan, dan dia ingin segera memotong bintang langit dan membuka rahasia altar Fengtian. Saat Ji Tian Xing berkumpul, dia menatap naga putih di sampingnya. Naga putih memasang ekspresi penuh perhatian, menatapnya, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tuhan, saya takut untuk memikirkannya dengan hati-hati. Jalan. Kita masih panjang, dan ini akan lebih berbahaya dari yang kita duga. Ji Tian Xing, tentu saja, mengetahui hal ini dan sedikit menganggupkan kepalanya, para prajurit datang untuk memblokirnya, dan air datang dan bumi menutupinya. Sebagai seorang guru di kehidupan sebelumnya, ia gagal mengambil langkah terakhir. Tidak ada yang bisa menghentikanku dalam hidup ini. Naga putih mengangguk lagi dan lagi, matanya penuh harapan dan keinginan. Marsikal Menghe sedang menatap Ji Tian Xing. Selain rasa kagum, ada juga jejak rasa penasaran dan keraguan di hatinya. Meskipun demikian, dia tidak memahami kata-kata Ji Tian Xing. Namun dia yakin identitas Ji Tian Xing tidak sederhana. Selanjutnya, Ji Tian Xing menanyakan beberapa pertanyaan kepada Marsikal Menghe. Semuanya terkait dengan Falproa, namun tidak sepenting tiga pertanyaan pertama. Ketika Marsikal Menghe menjawab semuanya, Ji Tian Xing menganggup puas, Menghe, penampilanmu bagus. Sekarang, aku akan menepati janjiku dan memberimu cara mati yang layak. Hentikan dirimu. Ketika dia mendengar kata-kata, diri sendiri. Tekad, Marsikal Meng dia menunjukkan ekspresi lega bukannya putus asa dan kesakitan. Bahkan ada secercah kegembiraan dan cibiran kesuksesan di matanya. Ji Tian Xing, kamu memang seorang pria sejati. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi, naga putih itu segera mengerutkan kening dengan ekspresi aneh. Namun Ji Tian Xing tampak acuh-ta'acuh, dengan senyuman di mulutnya. Dia sepertinya tidak menyadari adanya masalah. Pada saat ini, Marsikal Meng dia mengangkat telapak tangannya untuk merangsang kekuatan sihirnya, dan mematahkan tubuhnya. Bang! Tubuhnya, yang berlubang, langsung hancur menjadi debu dan memicu api ungu. Api ungu yang kuat melesat ke langit, ada kekuatan tak terlihat yang keluar dari balik selimut api ungu. Jelas sekali, Marsikal Meng dia tinggalkan. Namun, tepat ketika kekuatan tak kasat mata hendak melarikan diri, jauh dari istana Tuhan. Berdiri di tempatnya, Ji Tian Xing tiba-tiba mengangkat tangan kirinya dan mengacungkannya ke langit. Suah! Kekuatan besar dunia tiba-tiba membentuk telapak tangan besar di langit yang tinggi dan menangkap kekuatan yang tak terlihat. Pada saat berikutnya, telapak tangan raksasa itu menangkap kekuatan tak kasat mata dan mendarat di alun-alun. Telapak tangan raksasa itu menyusut puluhan ribu kali dan berubah menjadi cahaya kemasan seukuran kepalan tangan, tergantung di depan Ji Tian Xing. Kekuatan tak kasat mata itu, yang tersegel dalam cahaya kemasan, tidak bisa keluar dari masalah. Ia berjuang keras untuk sesaat, dan akhirnya jatuh dalam keputus asaan, mengembunkan wajah transparannya. Itu adalah Marsikal Meng He. Tapi itu hanya setengah tamparan di wajahnya. Ia menatap tajam ke arah Ji Tian Xing dan mengumpat dengan suara lemah Ji Tian Xing. Dasar bajingan tidak jujur, maksudmu binatang buas. Melihat pemandangan ini, Bai Long, Ji Wu Heng, dan Ji Wu Shuang tiba-tiba tercerahkan. Ji Wu Shuang bergumam dengan marah, pantas saja orang ini pintar sekali, dia menyerah begitu saja dan menjawab semua pertanyaan ayahnya. Ternyata ia ingin menurunkan kewaspadaan ayahnya dan menggunakan cara rahasia untuk melarikan diri. Ji Wu Heng mengangguk setuju dan berkata dengan nada serius, klan Fathian tidak hanya berani, ganas dan mendominasi, tetapi juga berbahaya dan licik. Mengambil kesempatan ini, Bai Long dengan cepat mencuci putihnya untuk dirinya sendiri, menunjuk ke arah cahaya. Bola dan berkata, adik laki-laki, adik perempuan bela diri, pernahkah kalian berdua melihatnya dengan mata kepala sendiri? Klan Fathian sangat kejam dan berbahaya. Maka dari itu, kita tidak boleh bersikap lunak terhadap Marga Fathian, apalagi bersikap cuek. Bersikap baik kepada mereka berarti kejam terhadap diri sendiri. Ji Wu Heng dan Ji Wu Shuang terdiam, yang bisa dianggap sebagai persetujuan atas kata-kata Bai Long. Pada saat ini, Ji Tian Xing memandangi bola emas itu sambil tersenyum, dan berkata kepada Marsikal Meng He, Meng He, dari tubuhmu yang tak bertulang memohon belas kasihan, saya rasa Anda akan melakukan ini. Hanya saja Anda naif. Karena saya menjanjikan cara mati yang layak, saya tidak akan pernah membiarkan Anda hidup. Tidak akan pernah bertemu Anda lagi. Setelah itu, Ji Tian Xing mengulurkan tangan untuk memegang bola emas, dan nyala api kemasan menyala di telapak tangannya. Sua. Seluruh bola cahaya emas menyala, dan segera Marsikal Meng He terbakar abis. Ketika api Tuhan padam, Ji Tian Xing mengambil kembali tangannya dan memerintahkan naga putih, biarkan kaca berwarna dan kun biru menjaga kuil. Ambil seribu bulan dan naga hitam untuk membunuh sisa kejahatan dari klan surga yang memotong dan mengosongkan rumah harta karun. Naga putih penuh kegembiraan dan patuh, dan segera pergi untuk melaksanakan tugas. Di istana Tuhan memotong Tuhan, ada ratusan kejahatan yang tersisa dari memotong surga. Naga putih, seribu bulan dan naga hitam menggeledah istana, dan segera menemukan kejahatan yang tersisa dan membunuh mereka semua. Kemudian, mereka berhasil menerobos satu rumah harta karun satu demi satu dan menjarah semua sumber daya ilahi dan harta karun ke dalam cincin luar angkasa. Sehari kemudian, kedua rumah harta karun digeledah. Naga putih meninggalkan istana facra dan mengirim sumber daya dan harta itu kembali ke dunia lima elemen dan menempatkannya di alam dewa. Menara. Empat binatang suci menjaga istana dewa, menunggu pembunuhan berikutnya. Jitiansing mengeluarkan sembilan belas boneka dari cincin luar angkasa dan melemparkannya ke alun-alun. Chen Chen, ya ya, kamu tidak memiliki kesempatan untuk bertarung di pertempuran sebelumnya. Jadi, ayah meninggalkan boneka-boneka ini untuk kamu latih. Saat ini boneka tarung adalah boneka yang pemberani dan tidak kenal takut, serta memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa. Mereka pasti akan mengasah kemampuan dan pengalaman bertarung Anda. Manfaatkan kesempatan ini untuk berlatih. Setelah itu, Jitiansing melambai dan melepaskan ikatan banyak boneka. Boneka-boneka itu segera mendapatkan kembali kebebasannya, menatap Ji Wuheng dan Ji Wushuang dengan mata merah dan segera melancarkan pengepungan. Meskipun mereka semua terluka oleh Jitiansing, efektivitas tempur mereka berkurang hampir setengahnya. Namun mereka tetap galak, sebanyak sembilan belas kepala, masih bisa memberikan tekanan besar pada Ji Wuheng dan Ji Wushuang. Kedua kakak beradik itu tak berani menganggap entengnya. Mereka berdua memegang pedang ajaib dengan erat dan melawan serta melakukan serangan balik dengan hati-hati. Perang percobaan yang luar biasa diluncurkan di alun-alun. Ji Tiansing berdiri di puncak kuil, menyaksikan perang dan mengajar kedua anak itu, yang cukup efektif. 2665. Pertempuran itu berlangsung setengah jam. Kesembilan boneka itu semuanya dibunuh oleh Ji Wuheng dan Ji Wushuang. Namun kedua kakak beradik itu hanya mengalami sedikit trauma kulit, tidak ada masalah besar. Meskipun demikian, tingkat kekuatan mereka mirip dengan boneka Tianshan. Namun, mereka mahir dalam segala jenis keterampilan unik dan seni rahasia. Mereka memiliki pemahaman yang diam-diam dan dapat memainkan kekuatan tempur super kuat yang sebanding dengan Tuhan yang sebenarnya. 19 boneka Tianshan dilukai oleh Ji Tiansing, dan efektivitas tempur mereka hanya setengahnya. Bahkan jika mereka bergandengan tangan untuk menghadapi Ji Wuheng dan Ji Wushuang, mereka diselamatkan dari bahaya oleh dua saudara laki-laki dan perempuan dan dikalahkan satu per satu, dan akhirnya meraih kemenangan. Setelah perang percobaan ini, kedua saudara dan saudari ini bekerja sama secara lebih diam-diam. Pengalaman bertempur mereka juga lebih kaya, dan penguasaan keterampilan sihir mereka lebih sempurna. Usai acara, masyarakat tinggal di Istana Dewa Tuhan dan menunggu dengan sabar. Segera, tiga hari berlalu. Kapten yang menjaga lima benua memimpin armada mereka kembali ke Istana Tuhan untuk menyelamatkan Marsikal Menghe. Namun, ketika mereka sampai di Istana Fathian, mereka menemukan bahwa situasinya tidak baik. Seluruh Istana dikelilingi oleh cahaya ungu tua. Baik di dalam maupun di luar kuil sangat sepi. Tidak ada perkelahian atau perkelahian, dan para penjaga dari langit juga tidak bergerak maju mundur. Banyak kapten, dengan penuh keraguan, melangkahi perisai pelindung cahaya ilahi dan memasuki Istana dengan kewaspadaan dan kewaspadaan. Ketika mereka melangkah ke dalam lingkup candi, bencana pun datang. Cahaya ilahi, seperti banjir, membanjiri para kapten dan armada mereka. Dalam sekejap, banyak kapal perang yang diledakan menjadi besi tua, dan banyak kaptennya yang terluka parah dan sekarat. Adapun penjaga lapis baja hitam yang bersembunyi di kapal perang, mereka menderita banyak korban. Pembantaian sepihak telah dimulai. Ji Tian Xing duduk di puncak Istana Suci tanpa perlu bergerak. Naga Putih bersama Ji Wu Heng, Ji Wu Shuang dan empat binatang suci, membantai armada pemotong langit. Pertempuran itu tidak berlangsung lama dan segera berakhir. Setelah perang, skuadron menderita banyak korban dan hancur total. Namun, Bai Long, Ji Wu Heng dan Ji Wu Shuang semuanya aman dan sehat. Kontras yang begitu besar, hasil yang luar biasa, sungguh membuat orang bersemangat dan bersemangat. Selama tiga hari berikutnya, armada kembali. Sebagian besar kapten melonggarkan kewaspadaan mereka ketika mereka melihat kuil itu masih ada dan perisai cahaya ungu aman dan sehat. Mereka salah mengira bahwa istana itu aman, dan Marsikal Meng diam memblokir invasi musuh asing. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki banyak hal yang harus diwaspadai, jadi mereka melangkah ke dalam perisai cahaya ungu. Namun mereka segera menyesalinya. Tentu saja mereka bertemu dengan pembantaian dan kematian. Meskipun beberapa kapten curiga, mereka sangat waspada dan waspada. Mereka berkeliling kuil, takut memasuki istana dengan mudah. Meski begitu, tidak ada gunanya. Kapanpun ini terjadi, Naga Putih akan mengambil inisiatif menyerang dengan empat monster mitos untuk memusnahkan kapal perang tersebut. Dalam tiga hari, terjadi ratusan pertempuran yang tersebar. Jitiansing pada dasarnya tidak pernah bermain. Lagi pula, tidak ada orang kuat yang memenuhi syarat untuk membiarkan dia melakukannya sendiri. Naga Putih, Ji Wu Heng dan Ji Wu Shuang, bersama dengan empat binatang dewa, dapat diselesaikan dengan mudah. Setelah tiga hari pertempuran, sebanyak 80 persen armada pemotong langit yang menjaga bintang Sik Siao di bantai. Ji Wu Heng dan Ji Wu Shuang adalah yang paling berani dan luar biasa dalam pertempuran. Setelah beberapa kali bertempur, mereka telah sangat mengasah pengalaman bertempur mereka, dan kekuatan serta landasan Sinto mereka lebih stabil, dan hasil panen mereka cukup besar. Tiga hari kemudian, semuanya berakhir. Tanpa armada yang bergegas kembali ke kuil, orang kuat dan penjaga yang membelah langit yang tersisa di lima benua tidak dapat menimbulkan gelombang apapun. Akibatnya, Ji Tian Xing menghancurkan istana dewa. Dia pergi ke pintu masuk Gua Sik Siao sendirian untuk memeriksa susunan segel Gua Sik Siao. Bersama Ji Wu Heng, Ji Wu Shuang, dan empat binatang mitos, naga putih pergi ke berbagai benua untuk melenyapkan sisa kejahatan yang memotong surga. Dengan cara ini, ditunda selama satu bulan lagi. Sebulan kemudian, sisa orang kuat yang menebang langit di semua benua pada dasarnya musnah. Hanya beberapa orang kuat yang membelah langit yang melarikan diri, tetapi mereka hanya bisa melarikan diri, dan tidak ada cara untuk memicu badai apapun. Setelah tiba di pintu masuk Gua Sik Siao, Ji Tian Xing memeriksanya dengan cermat. Ditemukan bahwa susunan yang hilang telah retak, namun susunan segel masih dalam kondisi baik. Terbukti bahwa Kaisar telah menggeledah Gua Sik Siao setelah menduduki bintang Sik Siao. Namun, setelah Kaisar menemukan pintu bahkan susunan yang hilang, tetapi dia tidak berdaya untuk menyegelnya. Hasil ini sesuai dengan ekspektasi Ji Tian Xing. Pada awalnya, dia menyiapkan pasukan besar untuk mencegah Kaisar Agung kembali. Oleh karena itu, dia menyiapkan dua susunan tingkat langit. Itu cukup untuk membuat orang saling memandang ketika dia bisa memecahkan sejumlah besar yang hilang di tingkat Tuhan. Ji Tian Xing berjalan-jalan di sekitar Gua Sik Siao dan bermeditasi selama setengah bulan sebelum pergi. Sebulan kemudian, situasi keseluruhan bintang Sik Siao telah diputuskan. Lima benua kembali damai dan ratusan juta orang bebas. Perbuatan Ji Tian Xing sekali lagi tersebar di lima benua, dipuji dan dipuji oleh banyak orang. Ada juga banyak Dewa Agung yang meminta bersama Ji Tian Xing sebagai master bintang, penjaga bintang Sik Siao, dan seluruh wilayah bintang. Kali ini, Ji Tian Xing masih tidak setuju. Sebelumnya, dunia lima elemen berada di wilayah bintang Sik Siao. Jika domain bintang Sik Siao ditempati, dunia lima elemen tidak akan terhindar. Mereka berbagi kemakmuran dan kerugian yang sama, dan terhubung satu sama lain. Tapi sekarang berbeda. Dia dapat mengendalikan dunia lima elemen, berkeliaran di kehampaan, dan melintasi wilayah bintang utama. Saya tidak tahu kapan saya akan kembali kali ini. Bahkan jika dia adalah penguasa bintang Sik Siao, itu tidak memiliki arti praktis. Sebaliknya, lebih baik membiarkan posisi master bintang kosong bagi yang kuat dengan kekuatan dan tekat untuk melindungi bintang Sik Siao dengan baik. Dua bulan kemudian, Jitian Sing menyelesaikan trivia Sik Siao Sing. Jadi dia meninggalkan bintang Sik Siao dengan naga putih, Ji Wu Heng, Ji Wu Shuang dan empat binatang suci. Mereka mengendalikan kapal perang, melintasi kehampaan, dan kembali ke dunia lima elemen. Setelah itu, Jitian Sing menguasai dunia lima elemen, terus berlayar dalam kehampaan, dan bergegas menuju wilayah bintang yang membelah langit. Dari Sik Siao Sing hingga bintang Fantian, ada tiga wilayah bintang yang harus dilalui. Jaraknya jauh dan banyak bahayanya. Saya tidak tahu kapan dan kapan saya akan tiba. Oleh karena itu, Jitian Sing tidak terburu-buru. Dia berlayar dalam kehampaan sambil melatih keterampilannya. Dalam perjalanan untuk bertemu dengan dunia fana, dia akan mengamati dari dekat, mencari jejak suku Fathian. Jika ada dunia yang diduduki oleh Fajra, dia akan membantu melenyapkan armada dan menyelamatkan para pejuang dan orang-orang di seluruh dunia. Akibatnya, dia menjadi lebih lambat dalam perjalanannya. Butuh waktu lima tahun bagi dunia lima elemen untuk terbang keluar dari wilayah bintang Zixiao dan menuju wilayah bintang Qingyang. Pada saat yang sama, sebanyak 80 persen armada pemotong langit di wilayah bintang Zixiao telah dilenyapkan. Armada ekspedisi selatan hanya tinggal nama saja, dan beberapa orang yang selamat tidak dapat lagi membuat gelombang. 2666. Sebelum jatuhnya Marsikal Menghe, dia memberikan penjelasan jujur tentang wilayah bintang tiga. Ji Tianxing telah lama mengetahui bahwa wilayah bintang Qingyang telah diduduki oleh klan langit pemotongan lebih dari 30 tahun yang lalu. Di wilayah bintang yang luas dan lebih dari 100 dunia, Jiucheng diduduki oleh armada klan Kutian. Saat ini, armada ekspedisi timur mendominasi wilayah bintang Qingyang. Menurut Menghe, kekuatan Marsikal Zengdong sedikit lebih kuat daripada Marsikal Zengnan, dan para jenderal serta kapten di bawah komandonya semuanya adalah jenderal elit. Yang terpenting saat armada ekspedisi timur menduduki wilayah bintang Qingyang, prosesnya relatif lancar. Tidak seperti saat ekspedisi selatan menyerang wilayah bintang Ziksiao, dibutuhkan banyak waktu dan mengorbankan banyak tentara. Setelah ekspedisi timur menyatukan wilayah bintang Qingyang, masih ada lebih dari 5.000 kapal perang dan lebih dari 500.000 jenderal elit yang tersisa. Selama 30 tahun terakhir, situasi di wilayah bintang Qingyang sangat stabil. Meskipun para pejuang dari seluruh dunia akan melawan, mereka terpencar dan sulit untuk menjadi senjata yang hebat. Mereka segera ditindas oleh klan Fathian. Setelah bertahun-tahun mengelola, kekuasaan klan Fathian telah dikonsolidasikan, dan kekuatannya menjadi lebih kuat setelah pemulihan. Ji Tianxing sudah bersiap untuk perang. Kekuatan dan detail armada ekspedisi timur harus lebih kuat dari armada ekspedisi selatan. Masuknya dia ke wilayah bintang Qingyang pasti akan menyebabkan pertempuran sengit selama bertahun-tahun. Tiga hari kemudian, dunia lima elemen terbang ke perbatasan wilayah bintang Qingyang. Dalam kehampaan gelap di depan, ada sungai bintang perak yang mengalir melintasi utara dan selatan, dan panjangnya miliaran mil. Ratusan juta mil jauhnya, dunia lima elemen bermandikan cahaya perak yang dingin. Nafas yang sederhana dan kuat, misterius dan tak terbatas membuat orang terkesima. Sungai bintang yang tergantung di kehampaan seperti Sabuk Giok adalah garis batas wilayah bintang Qingyang. Menyeberangi sungai bintang besar, Anda dapat memasuki kawasan bintang Qingyang. Dari kejauhan, ada puluhan ribu bintang di Star River, bersinar dan mempesona. Pemandangan yang begitu indah dan megah, saya tidak tahu berapa ribu tahun yang kosong, selalu tidak berubah. Ji Tian Xing, Bai Long dan lainnya berdiri di penghalang emas dunia lima elemen, menikmati sungai bintang di depan. Naga putih menghela nafas, sekilas seribu tahun kemudian, akhirnya kita bisa melihat bintang-bintang di alam semesta. Wajahnya dipenuhi emosi, dan banyak kenangan muncul di benaknya. Dia juga ingat masa lalu mengikuti Dewa Pedang dan melintasi kehampaan. Ji Tian Xing menatap ke arah sungai bintang dan berkata dengan suara tenang, perubahan kehidupan, segala sesuatunya bukan manusia, hanya sungai bintang yang akan bertahan selamanya, selalu indah. Beruntung semua orang di dunia dapat membuka mata mereka sendiri. Pikiran, melalui pengembangan seni bela diri dan Shinto, mereka bisa menjadi secemerlang bintang. Namun menyedihkan bahwa tidak peduli seberapa jauh Dewa kita berlatih, kita tidak dapat lepas dari reinkarnasi dan kepunahan. Bahkan jika dia adalah Dewa Tertinggi, Shouyuannya tidak bisa dibandingkan dengan bintang biasa. Memang benar bahwa bintang biasa di galaksi pun memiliki masa hidup puluhan juta atau bahkan ratusan juta tahun. Batas umur panjang Raja para Dewa tidak sebaik 1% bintang. Mendengar ini, tidak hanya mata Bai Long yang menjadi gelap, bahkan Ji Wu Heng pun terdiam. Hanya Ji Wu Shuang yang menunjukkan ekspresi bijaksana dan membuka mulutnya kepada Ji Tian Xing, Ayah, apakah kerajaan Tuhan adalah akhir dari Sinto? Ji Tian Xing menoleh dan menatapnya, tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, bagi kebanyakan orang, ya. Namun, bagi mereka yang pernah ke kerajaan Tuhan, mereka tidak. Dengan penuh kerinduan bertanya, Ayah, ibu berkata bahwa kamu adalah salah satu dewa paling kuat di dunia. Tahukah kamu alam apa yang berada di atas kerajaan Tuhan? Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, masalah ini juga yang terjadi pada Ayah. Telah mencari dan menjelajah. Untungnya, Ayah telah menyentuh ambang batas dunia itu. Alam itu telah melampaui belenggu dunia, keluar dari reinkarnasi, pikiran luas, sewenang-wenang. Keabadian, Ji Wu Shuang membisikkan sepatah kata pun, samar-samar mengerti apa. Pada saat ini, Naga Putih memberitahu mereka, dalam sebulan, kita akan dekat dengan sungai bintang. Volume dunia lima elemen terlalu besar untuk menyeberangi sungai star, jika tidak maka akan bertabrakan dengan bintang yang tak terhitung jumlahnya, yaitu sangat berbahaya. Kita hanya bisa melewati sungai star dan memasuki wilayah bintang Kingyang. Meski begitu, ingatlah. Di masa depan, jika Anda mengendalikan kapal perang atau terbang di kehampaan, Anda harus berhati-hati terhadap sungai star semacam ini. Bintang sungainya kelihatannya indah, tapi nyatanya tidak bisa ditebak. Ada banyak krisis yang tidak terduga. Bahkan dewa sejati dan dewa akan mati jika mereka tidak berhati-hati. Kianyu berkumpul dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Lao Bai, krisis apa yang bisa terjadi di sungai bintang? Apakah sulit untuk melakukan itu? Jenis binatang buas dan binatang gaib apa yang dapat ditemukan di sungai bintang? Naga putih itu meliriknya dan berkata sambil tersenyum ringan, jika itu hanya binatang buas dan binatang dewa, itu mudah. Itu hanya membunuh daging. Sebagian besar bahaya di sungai bintang adalah badai kehampaan, api kehampaan, gelombang bintang, ruang lipat dan lubang hitam. Boleh dikatakan bahwa badai kehampaan dan nyala api kehampaan semuanya telah bertemu dalam beberapa tahun terakhir. Gelombang bintang jarang muncul, tetapi kekuatannya mengerikan dan tidak dapat diprediksi. Ratusan ribu bintang, pada saat yang sama waktu dalam jangka waktu tertentu, melepaskan gelombang kejut bintang yang mengerikan, cukup untuk menghancurkan ratusan ribu bintang. Yang paling merepotkan adalah ruang lipat. Tidak ada petunjuk di permukaan. Faktanya, sangat sulit didapat keluar saat kamu menerobos masuk. Kemungkinan besar kamu akan terjebak di dalamnya. Dan yang paling menakutkan adalah lubang hitam yang legendaris. Itu adalah hal yang misterius. Begitu kamu bertemu dengannya, kamu hanya bisa menghindarinya terlebih dahulu. Tidak ada yang berani melakukannya mendekatlah padanya. Jangan bilang itu Raja Tuhan. Bahkan ribuan atau puluhan ribu bintang akan lenyap begitu ditelan lubang hitam. Naga putih memberitahu orang-orang tentang bahaya dalam kehampaan dan mengajari mereka cara menghadapinya. Kata-katanya fasih dan fasih. Ji Wu Heng, Ji Wu Shuang dan beberapa binatang dewa mendengarkan dengan cermat dan menuliskan kata-katanya dalam diam. Sebulan berlalu dengan cepat. Dunia lima elemen yang sangat besar dekat dengan sungai bintang cerah. Di bawah kendali tepat Ji Tian Xing, dunia lima elemen terbang di sekitar tepi sungai bintang. Namun meski begitu, terjadi kecelakaan selama jalan memutar. Di cahaya cerah sungai bintang, ada lebih dari sepuluh meteor mempesona yang terbang menuju dunia lima elemen. Sekilas, seperti orang kuat di sungai bintang yang menggunakan bintang sebagai senjata tersembunyi untuk menyerang dunia lima elemen. Hal ini membuat Ji Wu Heng, Ji Wu Shuang dan beberapa binatang suci berjaga. Namun, Naga Putih dengan cepat menjelaskan kepada publik bahwa itu karena volume dunia lima elemen terlalu besar, dan ketika dekat dengan sungai star, itu menghasilkan gravitasi dan gelombang kejut. Ia akan tertarik dengan kandungan logam yang tinggi. Jika terkena meteor, dunia lima elemen pasti akan rusak, dan akan terjadi guncangan yang sangat besar. Lautan langit akan menimbulkan gelombang super, beberapa benua akan pecah, dan ratusan juta makhluk akan menderita. Untungnya, Ji Tian Xing telah menduga dan mempersiapkannya. Ketika lebih dari selusin meteor menghantam satu demi satu, dia tidak hanya mengendalikan dunia lima elemen untuk melarikan diri, tetapi juga melepaskan kekuatan dunia dan merebut sebuah meteor. 2667 Meteor itu tidak besar, hanya sepersepuluh dari lima elemen dunia. Namun meski begitu, Ji Tian Xing harus berusaha sekuat tenaga untuk mendorong kekuatan dunia hingga ekstrim. Di penghalang emas dunia lima elemen, 8 juta berkas cahaya emas terbentang, menjerat meteor seperti tentakel. Meteor yang terbang dengan kecepatan tinggi, dengan dampak yang mengerikan, terbang sejauh satu juta mil dengan dunia lima elemen, dan kekuatannya akhirnya habis. Kemudian, cahaya terang meteor tersebut berangsur-angsur padam, menampakkan permukaan bintang dengan dua warna emas dan perak. Tak ayal, kandungan logam pada meteor ini sudah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. 80% dari keseluruhan bintang terbuat dari logam. Logam-logam itu adalah harta ilahi dan bahan yang sangat baik untuk memurnikan semua jenis artefak. Jitiansing mengendalikan dunia lima elemen dan menelan bintang sambil terbang ke kedalaman kehampaan. Tiga bulan kemudian, bintang logam besar semuanya disempurnakan oleh Jitiansing. Dunia lima elemen seperti makanan lengkap, tidak hanya daya yang dikonsumsi diisi ulang, tetapi juga volumenya ditingkatkan satu lingkaran. Seiring berkembangnya dunia, lautan langit dan lima benua juga meluas secara diam-diam. Bahkan makhluk hidup di seluruh dunia juga mempercepat reproduksi dan pertumbuhannya, yang sebenarnya semakin meningkat. Yang terpenting, Jitiansing dapat dengan jelas merasakan kekuatannya berlipat ganda. Dia telah mencapai puncak kondisi Tuhan yang sejati dan hampir setengah langkah Tuhan. Dia cukup senang dengan hasilnya. Saya terintegrasi dengan dunia lima elemen. Dunia lima elemen melahap bintang-bintang dan memperkuat kekuatan, dan kekuatan saya tumbuh sesuai. Sayangnya, dibatasi oleh aturan surga, saya tidak dapat menembus para dewa di dunia fana. Jika tidak, saya akan memurnikan beberapa bintang lagi, dan saya akan dapat kembali ke surga dan alam dewa. Tidak lama setelah itu, dunia lima elemen mencapai dunia tertentu dan berhenti di kehampaan. Dunia dilindungi oleh cahaya warna-warni, dan terdapat puluhan miliar makhluk serta material yang melimpah. Namun, seorang jenderal militer memimpin ratusan kapal perang dan dengan tegas mengendalikan seluruh dunia. 30 miliar prajurit dan rakyat jelata semuanya menjadi sasaran klanfabatian karena mengemudi dan memperbudak. Jitiansing diam-diam menyerbu dunia bersama Bai Long, Ji Wu Heng, dan Ji Wu Shuang. Mereka membutuhkan waktu dua bulan untuk membunuh sang jenderal dan membunuh ratusan kapten dan delapan ribu tentara. Selebihnya, mereka tidak lagi peduli, diserahkan kepada para pejuang dunia untuk mengurusnya sendiri. Jitiansing dan yang lainnya pergi dengan diam-diam untuk mengendalikan dunia lima elemen dan terus menjelajahi kehampaan. Tiga bulan kemudian, mereka menyelamatkan dunia lain, membunuh ratusan dewa dan ribuan tentara. Saat ini, dunia lima elemen memasuki pedalaman wilayah bintang Qingyang. Dalam kehampaan, akan ada dunia vana tidak jauh dari sana. Lima bulan kemudian, Clear World berhasil diselamatkan. Jitiansing dan yang lainnya membunuh orang kuat yang mampu membelah langit, lebih dari delapan puluh kapten dan lebih dari enam ribu tentara. Delapan bulan kemudian, dunia Changyang diselamatkan dan hampir sepuluh ribu orang Fartian terbunuh. Dua belas bulan kemudian, klan Fartian, yang menguasai dunia Jinyun, terbunuh. Lima belas bulan kemudian, dunia dan Xia diselamatkan, dan puluhan miliar prajurit dan warga sipil kembali ke kebebasan. Satu setengah tahun kemudian, seiring berjalannya waktu, dunia lain terselamatkan. Semakin banyak orang Fartian yang tewas di bawah pedang Jitiansing dan lainnya, yang hampir mustahil untuk dihitung. Dalam proses ini, Ji Wuheng dan Ji Wushuang mendapatkan latihan yang maksimal. Ketika orang-orang terbang dalam perjalanan, mereka akan berlatih di pagoda sembilan hari dan sepuluh juwe. Ketika Jitiansing menemukan dunia dan ingin melaksanakan rencana penyelamatan, mereka pergi berperang dan membunuh musuh. Dengan cara ini, ketika Jitiansing menyelamatkan lebih dari selusin dunia, kekuatan mereka juga muncul, mencapai sembilan tingkat alam roh bela diri. Pada saat yang sama, mereka telah mengumpulkan pengalaman tempur yang cukup, dan telah menjadi pejuang yang gagah berani. Saat itu sudah larut malam. Orang-orang baru saja memasuki dunia yang terik matahari, siap melaksanakan rencana pembunuhan. Jiwushuang melihat ekspresi Jitiansing yang penuh perhatian dan bertanya, Ayah, apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu khawatirkan? Kami telah berjuang sepanjang waktu, memenangkan setiap pertempuran dan menghancurkan dengan kekuatan. Dia khawatir bahwa dia tidak khawatir. Itu sudah hampir tiga tahun sejak kita memasuki wilayah bintang Qingyang. Kita telah berturut-turut menyelamatkan lebih dari selusin dunia dan memusnahkan begitu Marsikal Zengdong seharusnya sudah diberitahu sejak lama. Mengapa dia tidak mengambil tindakan? Putih Naga berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, jika Marsikal Zengdong mendapat berita dan mengumpulkan armada elitnya untuk mencegat kita, itu akan mudah dilakukan. Kami hanya akan menyingkirkannya, dan kami tidak perlu bekerja terlalu keras untuk menyelamatkan dunia. Namun, Marsikal Zengdong takut dia tidak memiliki keberanian untuk mencegatnya ketika dia mengetahui prestis setuannya. Dia sangat ketakutan untuk waktu yang lama. Ji Wuhin melirik ke arah Bai Long dan berkata, kakak laki-laki dapat melihat jarum di setiap jahitan dan menepuk kuda serta kumisnya. Kungfunya telah mencapai tingkat kesempurnaan yang dikagumi oleh adik laki-lakinya. Bai Long tidak merasa malu sama sekali. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, adik laki-laki, meskipun latar belakang keluargamu tak tertandingi, kualifikasimu unik dan sikapmu luar biasa. Tapi kamu tidak bisa selalu begitu dingin, bahkan jika ada wanita cantik yang jatuh cinta padamu, kamu akan tetap melakukannya. Takutlah. Kamu harus belajar dari kakak laki-lakimu kalau-kalau kamu tidak bisa mendapatkan istri di masa depan dan membiarkan tuan dan ibunya mengkhawatirkanmu. Ji Wu langsung membenci wajah kecil yang malu, wajah lurus cara, usia adik laki-laki masih muda, kakak laki-laki lebih khawatir. Lalu dia tidak berkata apa-apa lagi, jangan sampai dia digoda oleh naga putih. Namun, bayi long tidak melepaskannya, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, aduh, ada lebih banyak biksu dan lebih sedikit atherosklerosis, lebih banyak serigala dan lebih sedikit daging, dan ada banyak tekanan untuk menjadi seorang pria. Adik laki-laki, kamu. Bisa? Jangan anggap enteng. Kamu harus mempertimbangkan peristiwa kehidupan seperti ini sesegera mungkin. Kamu harus mulai dari bayi ketika kamu sedang jatuh cinta. Ji Wu Heng selalu bersikap dingin dan pendiam, di mana mendengar gosip ini, tiba-tiba menjadi Ji Wu Shuang juga berwajah kecil merah, marah menatap naga putih, tapi tidak tahu bagaimana membantahnya. Melihat bayi long berkata lebih dan lebih bersemangat, Ji Tian Xing tidak terlalu memperhatikannya. Naga putih, jangan bicara omong kosong dan ajari anak nakal. Terlebih lagi, kamu masih penyendiri, jadi kamu masih membicarakan orang lain. Eh, naga putih itu tersedak dan dengan cepat berkata sambil tersenyum. Apa yang diajarkan guru kepadaku adalah Ham, pernahkah kamu dimarahi karena buruk dalam berbicara? Ji Wu Shuang tiba-tiba menutup mulutnya dan mencibir, dengan ekspresi Sadenfrude. Ji Tian Xing berkata dengan nada positif, kali ini, untuk menyelamatkan dunia matahari, kita harus menangkap jenderal yang memimpin armada dan membiarkannya hidup. Saya akan melakukan interogasi yang baik untuk melihat apakah saya dapat menemukan informasi yang berguna. Ji Wu Heng dan Ji Wu Shuang semuanya menganggup dengan sungguh-sungguh untuk mengerti. Dua hari kemudian, orang-orang dikerahkan dan memulai rencana pembunuhan. Setelah pertempuran setengah bulan, sebanyak 80 persen skuadron yang menjaga dunia matahari terbunuh. Jenderal Gumo, yang memimpin armada, ditangkap oleh Ji Tian Xing. Sejak saat itu, Ji Tian Xing mendapat kabar penting. 2.668. Awalnya, Jenderal Gumo lebih memilih mati daripada menyerah daripada mengungkapkan kebenaran. Tapi Naga Putih segera membuatnya menyadari bahwa penyiksaan lebih mengerikan daripada kematian. Terlebih lagi, Ji Tian Xing juga dapat menggunakan teknik pencarian jiwa untuk melahap memori rohnya secara langsung. Dengan cara ini, Jenderal Gumo akan pingsan dan menjawab pertanyaan Ji Tian Xing dengan jujur. Menurut catatannya, setelah armada ekspedisi timur menduduki wilayah Bintang Qingyang, Marsikal Zeng Dong bertanggung jawab atas Bintang Qingyang. Selama 40 tahun terakhir, Marsikal Zeng Dong telah memperoleh sejumlah besar sumber daya dan harta, dan telah berlatih keras secara tertutup. Pada hari kerja, mereka hanya menghubungi banyak jenderal dengan Slip Giok melingkar untuk memahami tren dan situasi di berbagai dunia. Namun, dua tahun lalu, peristiwa besar terjadi di Qingyang. Mencari bintang di langit, ada bintang aneh di langit. Bintang itu tampak sangat besar, jauh melampaui dunia vana, tetapi hanya separuhnya yang rusak. Terlebih lagi, bintang-bintang ditutupi dengan cahaya keemasan suci, memancarkan atmosfer yang cemerlang dan kuat. Dalam perisai emas yang terfragmentasi, terdapat kota dan negara yang tak terhitung jumlahnya di sisa separuh bintang, dan terdapat puluhan ribu kuil yang indah. Gaya arsitektur bintang itu sama sekali berbeda dari dunia vana. Ada bangunan dan kuil indah di mana-mana. Bahkan setelah bintang-bintang hancur, banyak kota, kerajaan, dan benua akan hancur, dan ratusan juta bangunan akan hancur. Namun, reruntuhan yang runtuh dan kota-kota yang rusak masih bisa melihat kejayaannya. Armada tersebut menaiki bintang-bintang yang rusak dan mencari di reruntuhan. Mereka menemukan artefak dan harta karun yang tak terhitung banyaknya. Bintang-bintang penuh dengan sumber daya ilahi, dan ada kekuatan magis dan seni rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Sayangnya, sebagian besar artefak dan harta karun rusak. Kesaktian, rahasia, buku dan lain sebagainya itu juga tertulis dalam perkataan para dewa, yang tidak dapat dipahami oleh masyarakat fatian. Begitulah Rao, penemuan ini juga membuat mereka kaget tak bisa dijelaskan, heboh hingga ekstrim. Mereka segera memanggil jenderal mereka mengenai masalah ini. Jenderal tahu bahwa masalah ini sangat penting dan sebagian besar melibatkan dewa, jadi dia segera melapor ke Marsikal Zengdong. Meskipun Marsikal Zengdong sedang berlatih di pintu tertutup, dia sangat gembira ketika mendengar berita tersebut dan segera mengakhiri retret. Setelah beberapa persiapan, Marsikal Zengdong memimpin sejumlah besar penjaga dan bergegas ke Luan Singhai untuk memeriksa situasi bintang yang rusak itu. Tak lama kemudian, berita tersebut menyebar di wilayah bintang Qingyang. Dewa bela diri yang kuat di seluruh dunia juga menyadari bahwa bintang itu ada hubungannya dengan para dewa. Jika Anda dapat memperoleh manfaat dari bintang-bintang, Anda mungkin dapat meningkatkan kekuatan Anda secara signifikan atau bahkan melambung ke batas atas. Akibatnya, banyak pejuang, bajak laut, penjelajah, dan sebagainya yang bergegas menuju bintang secara berkelompok. Semua pahlawan berkumpul di bintang itu dan mau tidak mau terjadilah perang besar. Untuk memonopoli bintang tersebut, Marsikal Zengdong mengeluarkan perintah untuk memobilisasi sejumlah besar armada untuk segera mencari dukungan. Hanya sepuluh hari yang lalu, Jenderal Gumo menerima perintah Marsikal. Dia mengumpulkan orang-orang dan kuda untuk pergi ke Luan Singhai untuk mendapatkan dukungan. Tanpa diduga, sebelum meninggalkan dunia terik matahari, dia jatuh ke tangan Jitian Sing. Mengetahui berita tersebut, Jitian Sing dan Bai Long saling memandang dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Dela bintang, kata mereka dengan satu suara. Ji Wuheng dan Ji Wushuang sama-sama menunjukkan keraguan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Ayah, apakah bintang dewa itu? Kianyu, Naga Hitam, Kun Biru, dan Naga Api Kaca juga menunjukkan warna antisipasi, menatap Jitian Sing. Jitian Sing menjelaskan dengan tenang, alam ilahi yang sangat luas adalah kumpulan para dewa dari tiga ribu dunia. Ada ribuan kebangsaan, dan ada puluhan ribu keterampilan magis. Sebagian besar dewa menyerap kekuatan bintang-bintang dan mengamalkan aturan jalan ketuhanan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tetapi ada juga sejumlah kecil dewa yang, dalam budidaya mereka sendiri, juga akan menggunakan jalan iman untuk dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka. Mereka akan memerintah atau memberi makan banyak makhluk hidup, biarlah masyarakat mempercayai dan memujanya, sehingga memberikan kekuatan keimanan. Dewa yang lemah dapat memerintah suatu suku, kota, atau negara. Namun dewa yang kuat dapat memurnikan seluruh bintang. Mereka memberi makan puluhan miliar makhluk di bintang-bintang, memberi mereka kekuatan iman. Bintang jenis ini, yang dimurnikan oleh Raja Dewa dan secara khusus memberi makan orang-orang percaya, disebut Bintang Dewa. Setelah mendengarkan penjelasan Jitian Sing, Ji Wuheng, Ji Wushuang dan empat dewa suci binatang buas tiba-tiba menyadari. Naga Putih menambahkan, dengan kekuatan Raja Dewa, Bintang Dewa juga dapat diperluas. Selain itu, Raja Dewa berarti terhubung dengan langit, dan juga dapat mengumpulkan bintang dewa di dalam tubuhnya dan membawanya bersamanya. Di masa lalu, Sang Master pernah membunuh banyak dewa dan menghancurkan beberapa dewa dengan tangan kosong. Ji Wuheng dan yang lainnya terpesona oleh hal ini, menunjukkan keterkejutan dan keterkejutan. Kianyu berkata sambil tersenyum, saya mengerti, seperti Lao Ji yang menyempurnakan lima elemen. Dunia, dunia ini setara dengan bintang Tuhannya. Hanya saja Lao Ji tidak membangun keyakinan dan membiarkan orang-orang dari lima elemen dunia Ji Tiansing menganggup, ya, itulah kebenarannya. Sekarang saya berada di dunia fana. Bahkan jika saya menggunakan cara iman untuk mengumpulkan kekuatan iman, saya tidak dapat menembus surga dan alam Tuhan, dan saya tidak akan menyanyiakan waktu saya. Nanti, ketika saya kembali ke alam dewa, jika saya ingin meningkatkan kekuatan saya dengan cepat, saya dapat mempertimbangkan metode ini. Ji Wuheng berpikir sejenak, dan berkata dengan sungguh-sungguh, menurut ayahku, bintang yang pecah di lautan bintang seharusnya adalah bintang dewa dari beberapa raja dewa. Namun, raja dewa mungkin mengalami kecelakaan, sehingga bintang dewa pecah dan jatuh ke dalam kehampaan. Karena Marsikal Zeng Dong dan sejumlah besar petarung kuat berada di bintang dewa, bagaimana kita bisa melewatkan kesempatan ini? Mengapa kita tidak pergi ke bintang dewa dan membunuh Marsikal Zeng Dong dan yang lainnya? Meskipun keinginan Ji Wuheng sangat kuat, dia tetap harus meminta Ji Tian Sing untuk mengambil keputusan. Semua orang menoleh ke Ji Tian Sing dan menunggu dia mengambil keputusan. Ji Tian Sing melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir, saya akan mengajukan pertanyaan lain. Kemudian dia menoleh ke arah Jenderal Gumo dan bertanya dalam bahasa orang Fabatian, apakah ada orang kuat lain di bintang itu, kecuali klan Fartian, dewa bela diri dari semua lapisan masyarakat, dan bajak laut bintang. Makhluk di bintang-bintang, tetapi apakah ada yang selamat? Sebelum semua percakapan, dalam komunikasi bahasa manusia, Jenderal Gumo tidak dapat mengerti. Jadi dia tidak tahu apa bintang yang rusak itu. Dipaksa oleh Ji Tian Sing, dia hanya bisa menjawab dengan jujur, saya tidak tahu tentang pertanyaan ini. Marsekal tidak menyebutkan ini dalam perintahnya. Ji Tian Sing mengerutkan kening dan menanyakan beberapa pertanyaan. Namun Jenderal Gumo memiliki pengetahuan yang terbatas dan tidak dapat menjawab. Melihat bahwa dia tidak berguna lagi, Ji Tian Sing mengedipkan mata ke arah Naga Putih itu dan pergi bersama mereka. Naga Putih mengerti, sebuah pukulan untuk membunuh Jenderal Gumo, setelah menghancurkan tubuhnya, mengikuti kerumunan untuk pergi. 2669 Setelah meninggalkan dunia matahari yang terik, Ji Tian Sing mengendalikan dunia lima elemen dan bergegas ke Luan Sing Hai. Sudah dua tahun sejak bintang dewa muncul di lautan bintang. Dia harus khawatir apakah Marsekal Zheng Dong dan armadanya masih berada di Sensing. Sudahkah Anda mencari semua dewa dan meninggalkan bintang? Jika dia terlambat, dia harus pergi ke sana dengan sia-sia. Dia hanya berharap pendudukan Sensing oleh Marsekal Zheng Dong tidak semulus itu. Hanya dengan cara ini dia dapat memiliki kesempatan untuk menangkap Marsekal Zheng Dong dan armadanya dan dengan cepat menenangkan situasi di wilayah bintang Qingyang. Lautan bintang acak berada di tepi kawasan bintang Qingyang, jauh dari bintang liang. Butuh lebih dari satu tahun bagi dunia lima elemen untuk tiba meskipun ia terbang dengan kekuatan penuh. Saat mendekati lautan bintang yang kacau, Ji Tian Sing dan Bai Long berdiri di dinding cahaya ilahi, memandangi kehampaan di depan. Saya melihat ribuan bintang yang tersebar dan kacau berkumpul menjadi lautan di kehampaan. Tidak ada keteraturan atau keteraturan dalam susunan bintang-bintang. Jika Anda melihat sekeliling, Anda dapat melihat banyak pusaran yang terbentuk oleh badai hampa, serta ruang lipatan putih. Jelas sekali, lautan bintang tidak damai, dan terdapat terlalu banyak bahaya dan krisis. Naga putih mengerutkan kening dan berkata dengan nada serius, Tuan, ukuran dunia lima elemen terlalu besar untuk memasuki lautan bintang, dan tidak nyaman untuk bergerak. Ji Tian Xing mengangguk sedikit, tentu saja. Sebagai seorang guru, saya tidak bermaksud membiarkan dunia lima elemen berlayar ke lautan bintang. Binatang mitos ke dalam kapal perang. Naga putih mengemudikan kapal perang, berubah menjadi cahaya hitam, memasuki kehampaan, dan terbang menuju lautan bintang. Dunia lima elemen berhenti terbang dan tetap berada di tepi lautan bintang yang kacau. Dengan perlindungan perisai cahaya ilahi, hampir tidak ada yang bisa menyerang dunia lima elemen. Terlebih lagi, Ji Ke dan Yu Nyao tetap tinggal di pagoda. Jika ada orang buta yang berani menyelinap ke dunia lima elemen, itu akan menemui jalan buntu. Kapal perang surga panjangnya ribuan kaki. Dibandingkan dengan bintang langit, yang kecil bisa diabaikan. Namun karena itu, Skywalker sangat fleksibel, mudah disembunyikan, dan tidak mudah ditemukan. Naga putih mengendalikan kapal perang, terbang di lautan bintang, dan langsung menuju ke kedalaman bintang. Padahal, bintang-bintang itu berbahaya. Ada banyak badai kehampaan dan api, banyak ruang terlipat, dan bahkan lubang hitam. Namun naga putih selalu dapat menemukan bahaya terlebih dahulu dan dengan mudah menghindari area berbahaya. Sebulan kemudian, melalui tirai tipis di kapal perang, mereka melihat bintang emas yang menyilaukan di depan. Bintang itu sangat istimewa, matanya bersinar emas, tampak sangat misterius. Sebaliknya, lusinan bintang di sekitarnya sedikit gerhana. Bintang emas itu sangat besar, tetapi hanya tersisa separuhnya, seperti sebuah apel yang terbelah menjadi dua. Sekilas orang dapat mengenali bahwa bintang setengah emas adalah bintang dewa yang mereka cari. Roh naga putih bersemangat, mengendalikan kapal perang surgawi, dan bergegas menuju bintang dewa itu. Hanya dalam lima hari, kapal perang tersebut melewati perisai emas yang rusak dan menaiki bintang dewa. Kapal perang itu terbang di permukaan Sensing. Naga putih melihat sekeliling dengan penuh perhatian dan waspada. Jitiansing dan yang lainnya melepaskan kesadaran ilahi mereka, menjelajahi daratan di permukaan Sensing dan mengamatinya dengan cermat. Saya melihat daratan yang luas penuh retakan, dan puluhan ribu selokan telah retak. Satu demi satu jurang dan lubang-lubang besar tersebar di seluruh bumi. Ada banyak hutan dan gunung yang terkubur, serta desa-desa dan kota-kota besar. Keruntuhan kota yang terfragmentasi, penuh dengan batu bata, ubin, dan puing-puing, masih menceritakan kejayaan masa lalu. Tata letak kota-kota tersebut, gaya arsitekturnya, dan banyak kuil serta patungnya, seperti yang dikatakan Jenderal Gumo, dipenuhi dengan rasa keagungan yang sakral. Sekilas Jitiansing dapat mengetahui bahwa ini jelas merupakan gaya dunia dewa. Kapal perang tersebut terbang mendekati daratan selama empat jam, dan melihat ratusan kota runtuh dan rusak, namun tidak bertemu dengan makhluk hidup apapun. Bukan hanya tidak melihat orang hidup, bahkan mayat pun tidak. Saat itu, di dataran luas di depan, sebuah reruntuhan besar muncul. Segunung batu bata dan ubin kaca, serta tembok pecah yang kokoh dan tebal, tersebar di bumi empat ratus li. Orang-orang dapat melihat bahwa reruntuhan tersebut dulunya adalah kota utama yang indah, yang dapat menampung sedikitnya lima juta orang. Namun, semua kemakmuran dan kemakmuran terkubur, dan reruntuhannya tertutup abu. Kesadaran ilahi Jitiansing meluas ke masa lalu, menutupi seluruh reruntuhan, menjelajah dengan cermat. Tiba-tiba, dia merasakan di tengah reruntuhan, yang memiliki nafas kebangsaan Fathian. Berhenti. Dia segera memberi perintah. Naga putih segera melakukannya dan membiarkan Skywalker berhenti di atas reruntuhan. Kesadaran ilahi Jitiansing terus menjelajah, dan segera mengetahuinya. Ada lubang besar di tengah reruntuhan. Di bawah naungan batu bata dan batu yang tak terhitung jumlahnya, ada sebuah kuil yang masih bertahan. Gaya candi ini sangat unik, kuno dan husuk, sakral dan misterius. Tidak hanya istana yang tinggi dan megah, tetapi juga banyak pilar batu besar. Ukiran batu dan potret Tuhan dapat dilihat di mana-mana. Sekelompok vanquisher yang kuat sedang mencari sesuatu di kuil. Hampir 200 tentara berbaju hitam, bersenjatakan pedang dan tombak, mengepung kuil. Dua kapten berbaju besi emas, dengan 20 penjaga, sedang mencari di kuil. Selain itu, perasaan ketuhanan Jitiansing juga mendeteksi bahwa ada nafas dewa bela diri asing yang tersembunyi dalam kegelapan di dasar kuil. Akibatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam, tampaknya Marsikal Zengdong masih bertanggung jawab atas situasi secara keseluruhan. Dewa bela diri asing tidak mau pergi, jadi mereka hanya bisa dikejar dan dibunuh oleh klan Fathian dan bersembunyi. Di Tibet. Setelah itu, dia meninggalkan kapal perang Tiansing bersama Ji Wuheng, Ji Wushuang dan empat binatang suci. Sua-sua. Mereka membelah langit dan mencapai puncak lubang, dan kesadaran ilahi telah mengunci kuil di dalam reruntuhan. Mereka tidak terlihat, atau menyembunyikan nafas mereka sendiri, kesombongan muncul. Di sekitar kuil di sekitar hari pemotongan tentara, segera menemukan Ji Tiansing dan lainnya. Tiba-tiba, lebih dari 50 tentara lapis baja hitam mengayunkan pedang mereka dan membunuh mereka. Ayah dan anak Ji Tiansing tidak perlu melakukan apapun. Naga api kaca membuka mulutnya dan memuntahkan api kaca dan emas yang menghalangi langit dari matahari, dan kemudian membanjiri prajurit lapis baja hitam itu. Sua. Di bawah api kaca dan emas, lebih dari 50 prajurit lapis baja hitam tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dan melawan, dan dibakar menjadi abu. Batu bata dan puing-puing yang mengubur candi juga terbakar menjadi merah tua, mengalir ke dalam lubang dan retakan besar. Keruntuhan candi terungkap. Lebih dari 100 tentara lapis baja hitam yang masih hidup juga menunjukkan warna kemarahan dan kepanikan, dan kerumunan mengeluarkan semburan teriakan. Beberapa kapten meraung marah dan memberi perintah untuk menyerang. Namun, Kianyu dan naga hitam mengeluarkan sihir mereka pada saat yang sama, melepaskan cahaya es dan air hitam yang melimpah. Sua. Ledakan. Di bawah cahaya biru sedingin es, lusinan prajurit lapis baja hitam membeku menjadi bubuk. Air hitam dari laut utara turun dari langit dan membuat prajurit lapis baja hitam yang masih hidup terkorosi menjadi tulang putih. Dalam sekejap mata, kuil itu menjadi kosong. 2.670. Gerakan pertempuran itu mengejutkan klan Fathian di kuil. Ketika dua kapten lapis baja emas bergegas keluar dari kuil dengan penjaga, mereka melihat pemandangan di depan mereka, dan mereka tercengang. Kuil itu tertutup lumpur cair dan air hitam, tapi 200 tentara lapis baja hitam menghilang. Kedua kapten dari baju besi emas itu menatap ke langit dengan marah pada Jitian Sing dan yang lainnya, dengan sentuhan ketakutan tersembunyi di mata mereka. 20 penjaga lapis baja hitam juga bingung apakah mereka harus mengambil inisiatif untuk menyerang. Pada saat ini, kapten di sebelah kiri mengeluarkan slip giok dan meminta informasi dan dukungan. Tanpa ragu, Lan Kun menyemburkan enam kolom air, membombardir banyak orang kuat. Bang, boom. Kapten malang itu terbunuh oleh kolom air sebelum dia dapat mengirim pesan. Selain itu, kapten dan 20 penjaga lapis baja hitam tidak sempat melarikan diri dan langsung terbunuh oleh kolom air. Dampak dahsyat candi, reruntuhan candi, seluruhnya dibom menjadi tumpukan puing, bahkan pilar batu dan ubin lengkap tidak dapat ditemukan. Sejauh ini, lebih dari 200 orang faltian semuanya hancur. Lan Kun menutup mulutnya dengan kepuasan dan menatap Jitian Sing dengan tenang. Ia mengira Kianyu, naga hitam, dan kaca telah berperan, dan itu juga akan terlihat. Gangguan yang tepat waktu terhadap informasi pihak lain pasti akan mendapat persetujuan dari Jitian Sing. Tapi tidak menyangka Jitian Sing sedikit mengernyit, dan ekspresi penyesalan muncul di matanya. Air, mata Lan Kun meredup, merasa sedikit tertekan, tapi tidak mengerti alasannya. Atau Ji Wushuang melihat pikirannya dan menjelaskan kepadanya, ikan besar, kamu tidak boleh menyelapesan kapten itu, dan kamu tidak boleh membunuh mereka semua. Jika kapten itu memberitahukan berita itu, kita dapat menarik lebih banyak orang Fartian. Jika kita membunuh mereka bersama-sama, kita dapat menghemat banyak waktu. Terlebih lagi, ayahku bermaksud meninggalkan orang yang masih hidup untuk mengintrogasi tren klan Fartian. Lan Kun mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya. Dia memandang Jitian Sing dengan nada meminta maaf dan berkata, Tuan, saya minta maaf. Jitian Sing melambaikan tangannya dengan tenang dan berkata, tidak masalah, itu hanya beberapa tentara dan kepiting. Jika Anda membunuh mereka, Anda akan, akan membunuh mereka. Sebagai informasi, bukankah ada satu lagi di kuil? Saat dia mengatakan ini, dia melihat keruntuhan kuil, dan berkata dengan suara tenang, Kamu masih belum muncul. Kapan apakah kamu akan menyembunyikannya? Untuk membuat pihak lain mengerti, dia tidak menggunakan bahasa manusia. Semangat bela diri di bawah kuil berhenti sejenak. Namun, nafasnya kemudian menyatu, bersembunyi lebih dalam. Jitian Sing segera tertawa, mengangkat tangannya memainkan cahaya pedang emas, menusuk ke tempat gelap di bawah tanah. Bang! Cahaya pedang menembus reruntuhan dan meledak ke tanah dengan suara yang keras dan tumpul. Batuan dan tanah yang tak terhitung banyaknya diledakan dan ditaburi debu di seluruh langit. Namun, cahaya pedang mengenai sisi nafas roh bela diri, tanpa niat membunuh. Pemilik nafas itu terkejut dan tanpa sadar berpindah ribuan kaki jauhnya, mengungkapkan keberadaannya. Dia tahu bahwa keberadaannya telah diketahui, dan dia terkejut pada saat yang sama, ragu-ragu sejenak, dan kemudian terbang dari tanah ke langit. Sua! Sosok tinggi terbungkus kabut hitam muncul di atas reruntuhan, berdiri ribuan kaki dari Jitian Sing dan lainnya. Dalam kabut hitam, dewa prajurit alien setinggi tiga kaki tampak seperti tauren. Pria itu mengenakan jubah hitam lebar, jubah, dan bendera kain hitam di tangannya. Jitian Sing dapat melihat sekilas bahwa bendera kain kuno dan lusuh itu adalah artefak yang memiliki efek tembus pandang dan nafas tersembunyi. Tidak heran dia bisa bersembunyi di bawah kuil untuk menghindari pencarian orang-orang fatian. Ternyata itu adalah spanduk kain. Spanduk kain itu seharusnya adalah benda suci yang dia temukan di bintang dewa. Awalnya itu adalah tingkat dewa artefak, tapi itu rusak dan diturunkan ke tingkat dewa sejati. Ketika pikiran ini terlintas di benaknya, dewa prajurit asing itu membungkuk kepadanya dan berkata dalam bahasa Fajra, terima kasih atas bantuanmu. Akulah dewa bintang berkabut, sapi gila. Jika bukan karena perbuatan baik para pendahulu saya, saya pasti sudah terbunuh. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan dan kebajikan ini. Bintang berkabut tempat sapi gila berada juga ditempati oleh suku fatian. Dia bertarung dengan orang-orang fatian selama ratusan tahun, dan tentu saja dia menguasai bahasa orang-orang fatian. Dia dapat melihat bahwa kekuatan Jitian Sing tidak hanya tak terduga, tetapi juga empat binatang mitos. Oleh karena itu, sikapnya sangat hormat, dan dia tidak berani melarikan diri. Jitian Sing memandangnya dengan tenang dan berkata, sapi gila, di depan kursi ini, Anda tidak perlu memamerkan mesin hati-hati Anda. Saya membunuh klan fatian hanya karena saya kebetulan lewat, dan klan fatian meninggal, bukan untuk menyelamatkanmu. Bahkan jika tidak, kamu bisa lolos dari pencarian klan fatian dengan beneramu. Dalam beberapa kata sederhana, dia mengungkap pikiran sapi gila dan mengungkapkan kebenaran. Tubuh sapi gila itu sedikit gemetar, sentuhan kejutan muncul di mata besar lonceng tembaga, dan postur tubuhnya menjadi semakin rendah hati. Tuan, kamu memiliki mata yang sangat cemerlang, jadi kamu bisa mengaguminya. Itu sapi gila, itu adalah hati seorang penjahat. Itu adalah perut seorang pria terhormat. Mohon maafkan saya. Karena kamu telah meminta sapi gila itu untuk muncul, kamu pasti ada saran. Tolong tunjukkan padaku. Melihat jawabannya, Ji Tian Xing menunjukkan senyuman dan sedikit menganggupkan kepalanya, kamu adalah pria yang terlihat berani dan ceroboh, tetapi sebenarnya kamu lembut dan banyak akal, tetapi kamu bisa dibuat-buat. Karena Anda sangat mengetahui keadaan saat ini, saya tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk membicarakannya. Kursi ini bukan untuk menjelajahi harta karun, tetapi untuk berurusan dengan Marshal Zeng Dong. Anda telah aktif di bintang ini sejak lama waktu. Anda harus tahu keberadaan skuadron dan Marshal Zeng Dong. Apa? Ketika Newton yang gila sangat terkejut, dia mengangkat kepalanya dan menatap Ji Tian Xing dengan tidak percaya. Tuan, apakah Anda benar-benar ingin berurusan dengan Marshal Zeng Dong? Bajingan itu adalah dewa sejati. Dia mengendalikan seluruh wilayah bintang Qingyang. Terlebih lagi, kali ini dia datang untuk menjelajahi sisa-sisa bintang, dia juga mengerahkan ratusan langit. Kapten pemotong dan lebih dari 8 ribu tentara pemotong langit, itu sangat kuat. Sebelum Ji Tian Xing dapat berbicara, Ji Wu Shuang tampak bangga dan berkata, dasar sapi bodoh, ayahku pasti akan berurusan dengan Marshal Zeng Dong. Mengapa kamu harus khawatir? Bagaimana kamu? Bisa tahukah saya bahwa saya suci? Sebelumnya, di wilayah bintang Zixiao, ayah saya membunuh Marshal Zeng Nan dan menghancurkan seluruh armada. Sepanjang jalan, kami telah membunuh ratusan ribu orang Fartian dan menyelamatkan lebih dari 100 orang di dunia. Tak lama kemudian, armada ekspedisi timur akan hancur dan wilayah bintang Qingyang akan kembali bebas. Pada saat itu, ayah saya adalah orang bijak yang menyelamatkan Qingyang Sinyu. Namun, ayah saya selalu acuh-ta'acuh terhadap ketenaran dan kekayaan, dan sangat berpikiran terbuka, jadi dia tidak peduli padamu. Mata sapi gila menatap Ji Wu Shuang, mendengar seluruh tubuh kaku, memicu badai di hati. Setelah sekian lama, dia sadar kembali dan bertanya dengan tergagap, efek siya kecil ini, apakah kamu berani bertanya kepada ayahmu siapa yang suci? Ji Wu Shuang menjawab dengan bangga, di seberang langit berbintang, tak terkalahkan, sang penakluk klan langit dewa perang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.